Oke kita bertemu lagi di event penelitian ramuan di Gate Solidary Rampart Langsung saja kita masuk Disini ada keterangan gangguan melewannya Setelah mengalahkan musuh, seluruh anggota party akan menerima efek corrosion Karakter yang terkena status corrosion akan kehilangan sedikit HP setiap detik Karakter yang aktif mungkin dapat bugur karena efek corrosion Karakter dengan HP di bawah 15% yang sedang tidak aktif di medan pertempuran Tidak akan kehilangan HP karena corrosion Efek corrosion berlangsung selama 8 detik dan bisa ditunggu Dunggulasi dari setiap lapis efeknya dihitung kerja Berarti disini kita harus berhati-hati Karena setiap kita mengalahkan musuh HP kita akan terus berpulang Kembali ini talютkan Kita ada percuma Walaupun semua Lalu kita Beth Yang SPECIAL Lalu kita belajar ranged dari T rappro Sedangkan tip buruk Dan saja الل również Banda Sampai jumpa langsung wah gila energy recharge nya kenceng guys full burst simpah full burst full burst energy recharge nya siapa tadi ok kita lanjut ke babak kedua let's go ok kita lanjut lanjut ketika muncul tantangan tak tahu biasa tak tahu sama daya eh dayanya sama ay 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton